Pemirsa Badan Pusat Statistik melaporkan neraca dagang Indonesia pada Juni 2024 membukukan surplus sebesar 2,39 miliar dolar Amerika. Capaian tersebut memperpanjang catatan surplus neraca dagang Indonesia selama 50 bulan beruntun sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 membukukan surplus sebesar 2,39 miliar USD. Capaian tersebut memperpanjang catatan surplus neraca dagang selama 50 bulan beruntun sejak Mei 2020. Meski demikian, capaian surplus neraca dagang pada Juni 2024 tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu. Pada Juni 2024, neraca perdagangan barang tercatat surplus sebesar 2,39 miliar USD atau turun sebesar 0,54 miliar USD secara bulanan. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus Juni 2024 ini tentunya lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun bulan yang sama pada tahun lalu. Lebih rinci, surplus neraca perdagangan periode Juni 2024 lebih ditopang oleh surplus komoditas non-migas sebesar 4,43 miliar USD. Ada pun komoditas yang menyumbangkan surplus adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan apati, besi dan baja, dan beberapa komoditas lainnya. Tim Liputan IDX Channel Pemirsa neraca dagang Indonesia melanjutkan tren positif pada Juni 2024 dengan kembali membukukan surplus selama 50 bulan peruntun yang telah tercatat sejak Mei 2020 sila. Dalam pernyataan terbaru, Pemirsa Badan Pusat Statistik melaporkan ekspor pada Juni 2024 sebesar 20,84 miliar USD atau turun 6,65 persen secara bulanan jika dibandingkan Mei 2024 yang sebesar 22,33 miliar dolar. Nah, secara rinci, Pemirsa ekspor non-migas ini turun sebesar 6,2 persen atau secara nilai sebesar 19,61 miliar dolar dibandingkan pada Mei 2024 sebesar 20,91 miliar dolar. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada Juni 2024 mencapai 18,45 miliar dolar Amerika. Jumlah itu turun 4,89 persen dibandingkan bulan sebelumnya namun meningkat 7,58 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Nah, berdasarkan jenisnya, impor migas tercatat sebesar 3,27 miliar dolar dan impor non-migas senilai 15,18 miliar dolar Amerika. Nah, sedangkan Pemirsa menurut penggunaan impor barang konsumsi ini mencapai 1,78 miliar dolar, bahan baku penolong sebesar 13,67 miliar dolar dan barang modal 3 miliar dolar Amerika. Nah, Pemirsa secara kumulatif hingga Juni 2024 total impor Indonesia mencapai 109,64 miliar dolar Amerika. Selanjutnya, dari capaian surplus neraca dagang, kita beralih ke sisi ekspor Indonesia Pemirsa di mana BPS menyebut sejauh ini ekspor mobil Indonesia berada dalam tren peningkatan. Lantas, seberapa besar nilai ekspor mobil Indonesia sampai dengan Juni 2024? Berikut kita simak informasinya. Badan Pusat Statistik menyampaikan penjualan produk mobil buatan Indonesia di pasar internasional dalam tren yang mengalami peningkatan. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adinigar Widya Santi mengatakan, hal itu dapat dilihat melalui komoditas dengan kode HS8702 dan 8703 yang menunjukkan pertumbuhan nilai ekspor signifikan dalam 3 tahun terakhir dengan presentase kontribusi pada ekspor non-bigas di bulan Januari hingga Juni 2024 sebesar 2,4 persen. Komoditas dengan kode HS8702 dan 8703 ini merupakan salah satu komoditas yang menunjukkan pertumbuhan nilai ekspor yang baik dalam 3 tahun terakhir. Ekspor mobil mencakup sekitar 2,4 persen dari total ekspor non-bigas Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2024. Jika dilihat secara historis dari tahun 2021 hingga 2023 nilai ekspor mobil dari Indonesia terus mengalami peningkatan meskipun pada Januari sampai dengan Juni 2024 sedikit lebih rendah peningkatannya dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Secara rinci, pada tahun 2021 ekspor mobil Indonesia tercatat sebesar 3,39 miliar dolar Amerika meningkat menjadi 5,57 miliar dolar Amerika pada tahun 2022 dan naik kembali menjadi 6,12 miliar dolar pada tahun 2023. Sedangkan untuk periode Januari hingga Juni 2024 BPS mencatat nilai ekspor mobil pabrikan Indonesia sudah mencapai 2,78 miliar dolar Amerika. Tim Liputan IDX Channel Pemirsa, meskipun terjadi penurunan pada Juni 2024 Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa tren ekspor mobil Indonesia secara keseluruhan ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa secara rinci, BPS melaporkan bahwa Filipina menjadi tujuan utama ekspor mobil dari Indonesia mencakup 27,64 persen dari total ekspor atau dengan kata lain 1 dari 4 mobil yang diekspor dari Indonesia dikirim ke Filipina. Selain Filipina, mobil dari Indonesia juga diekspor secara signifikan ke Vietnam dan Arab Saudi. Masing-masing mencapai 16,17 persen dan 15,52 persen dari total ekspor mobil. Nah selanjutnya tujuan ekspor mobil Indonesia yakni ke Meksiko ini sebesar 10,53 persen Uni Emirat Arab sebesar 5,46 persen dan sisanya sebesar 24,68 persen diekspor ke negara-negara lainnya. Selanjutnya pemirsa dari sisi ekspor kita beralih ke impor di mana berdasarkan data BPS pada Juni 2024 impor non-migas Indonesia paling banyak didatangkan dari China. Lantas komunitas apa saja yang paling banyak diimpor dan berapa besar kontribusinya terhadap total impor Indonesia? Berikut kita simak informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat China menjadi negara utama asal impor non-migas Indonesia. Nilai impor non-migas dari China mencapai 5,34 miliar dolar Amerika pada Juni 2024. BPS mengungkapkan produk yang paling banyak diimpor dari China adalah mesin dan peralatan mekanis, mesin dan perlengkapan elektrik serta plastik dan barang plastik. Nah berdasarkan nilai ekspor maka produk yang diimpor dari China terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis atau HS84 ini meningkat 5,22 persen secara mantuman menurun 16,29 persen secara year on year dan meningkat 17,76 persen secara kumulatif. Berdasarkan data BPS, kontribusi impor non-migas dari China mencapai 35,2 persen terhadap total impor non-migas Indonesia sebesar 15,18 miliar dolar Amerika pada Juni 2024. Menyusul China, Jepang menjadi negara kedua penyumbang impor non-migas terbesar dengan porsi 7,42 persen. Kemudian Singapura di posisi ketiga dengan porsi impor 6,13 persen. Tim Liputan IDX Channel Ya jika dilihat berdasarkan negara asalnya impor paling banyak ini berasal dari China. Tercatat pemirsa nilai impor komoditas non-migas dari China mencapai 5,34 miliar dolar Amerika pada Juni 2024 meningkat 10,12 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Ada pun pemirsa produk yang diimpor dari China paling banyak adalah mesin dan peralatan mekanis. Komoditas lainnya yang diimpor dari China dalam volume besar ini adalah mesin dan juga perlengkapan elektrik. Lalu disusul impor komoditas plastik dan juga barang dari plastik. Selanjutnya pemirsa barang lain yang turut diimpor dari China yakni kendaraan dan bagiannya besi dan baja, bahan kimia organik, barang dari besi dan baja, serta berbagai produk kimia. Sementara itu impor terbesar berikutnya ini yakni dari Jepang di mana nilai impor dari negeri Sakura mencapai 1,12 miliar dolar Amerika dengan komoditas terbanyak berupa mesin, peralatan, mekanis dan bagiannya. Besi dan baja, kendaraan dan juga bagiannya hingga mesin perlengkapan elektrik. Kemudian pemirsa di posisi ketiga negara asal impor Indonesia yakni Singapura. Nilai impor dari Singapura mencapai 931 juta dolar dengan sejumlah komoditas diantaranya adalah instrumen optik, fotografi, sinematografi dan juga medis. Yang pasti pemirsa kita juga terus mendukung agar nilai tukar rupiah kita terus menguat dan pastinya hal ini tidak memberikan beban pada peningkatan biaya impor barang dan juga jasa dan juga tidak membebani pelemahan ekspor dan pastinya dengan ini juga tentunya inflasi akan terkendali dan tentunya daya beli masyarakat tidak terus melemah.